Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Fajr Custom Pan Oke teman-teman, di kesempatan video kali ini Tentunya kita masih membahas di seputaran pengecatan Untuk proyek pengecatan di video kali ini Yaitu Swing Amateur Fixen Dan di video kali ini Karena kontennya buat teman-teman pemula Jadi untuk trik yang akan saya bagikan Tentunya trik yang sangat mudah Yang tujuannya supaya bisa dipraktikan buat teman-teman semua Dan tentunya untuk biaya Tidak sampai menguras kantong Karena disini yang saya gunakan catnya Saya menggunakan cat aerosol dari produk D-Tone Premium Oke, berikut ini step-by-step proses pengecatannya Oke teman-teman, untuk medianya Kebetulan ini sudah dicat dasar ataupun cat epoksi Untuk cat dasar ataupun cat epoksinya Dan cat dasar ataupun cat epoksinya ini sudah kering Kemudian untuk yang selanjutnya Di sini saya semprot menggunakan warna alu silver 9613 Untuk cat silvernya ini cukup satu lapis saja Karena untuk cat silvernya ini hanya untuk dasaran saja Kemudian untuk yang selanjutnya Jika pengecatan warna silvernya ini sudah selesai Sudah cukup merata Kemudian kita diamkan terlebih dahulu Atau kita keringkan Kurang lebihnya 10-15 menit Saya rasa sudah cukup ya teman-teman Selanjutnya disini akan saya semprot Menggunakan warna candy kuning Untuk kodenya 9308 Jika proses pengecatan warna kuning candy ini Sudah cukup merata Sudah dianggap selesai Kemudian kita keringkan Sampai cat kuning candy ini benar-benar kering ya teman-teman Selanjutnya karena disini akan saya buat dua warna Jadi ini saya tutup menggunakan isolasi Kemudian untuk yang berikutnya Di bagian bawahnya kita semprot warna hitam 9109 Jika proses pengecatan warna hitamnya ini sudah selesai Kemudian kita keringkan Sampai catnya ini benar-benar sudah kering ya teman-teman Jika dipastikan catnya ini sudah kering Kemudian untuk yang selanjutnya Disini akan kita lakukan proses finishing Ataupun proses pengakliran Tetapi sebelum dilakukan proses pengakliran Disini akan saya tambahkan motif tulisan Seperti ini Untuk motif tulisannya ini Saya hanya menggunakan stiker yang harganya sekitar 5 ribuan ya teman-teman Kenapa saya menggunakan stiker yang 5 ribuan Karena untuk trik kali ini yaitu trik yang mudah dan minim biaya Nah jadi untuk stikernya ini kita pasang terlebih dahulu Kemudian nanti baru dilakukan proses pengakliran Yang tujuannya supaya stikernya tidak mudah terkelupas Untuk proses pengaklirannya Disini saya menggunakan clear plus activator 9128 Jika proses pengakliran Di lapisan yang pertama ini dirasa sudah cukup merata Kemudian kita diamkan terlebih dahulu Kurang lebihnya 10-15 menit Tetapi tidak boleh dijemur matahari langsung ya teman-teman Cukup di angin-anginkan saja Setelah itu jika sudah 10-15 menit Kemudian kita lanjutkan proses pengakliran Di lapisan untuk yang selanjutnya Untuk mendapatkan hasil pengakliran yang glowing Bisa dilakukan sampai 5 lapisan ya teman-teman Tetapi tidak boleh langsung disemprotkan tebal Tetapi kita clear secara bertahap Yang tujuannya supaya tidak terjadi keriting dan clear-nya meleleh Oke teman-teman Untuk hasilnya seperti ini Setelah selesai kita lewati step by step Proses pengecatannya pada swing arm Hanya menggunakan trik yang mudah Mudah, murah, dan cepat Oke buat teman-teman pemula Oke teman-teman cukup sekian dari saya Fazer Custom Pen Semoga video ini ada manfaatnya Salam sukses selalu Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya Thank you Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton